Intro Pemirsa masih di selebrasi PSM dan masih bersama si cantik Kak Bex Kak Bex, tadi kita sudah mengulik ya beberapa pemain PSM yang luar biasa Pemain-pemain muda yang menjadi incaran bursa transfer Juga tadi kita sudah mengulik salah satu striker kita yang akan dilepas oleh PSM Makassar Dan kalau tidak salah informasi yang selanjutnya ini adalah PSM pemain-pemain muda yang menjadi incaran dari pelatih kita Bernardo Tavares, kita lewatkan informasi berikut ini Pemirsa Danu dan Hadi berstatus sebagai pemain PSKC Cimani, Tim Liga 2 Indonesia Mereka minim pengalaman di kompetisi kata tertunggu Indonesia Hadi yang baru berusia 22 tahun, sempat memperkuat Persija Jakarta pada Liga 1 2021 lalu Namun, ia tak mendapat menit bermain Pada musim ini, Hadi bergabung dengan PSKC dan tampil sebanyak 6 kali di Liga 2 Dengan membukukan 540 menit bermain Sedangkan Danu juga belum pernah bermain di Liga 1 Meski pernah memperkuat Persela Lamongan pada musim 2017-2018 Hadi dan Danu mengikuti latihan PSM di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa pada Sabtu 7 Januari 2023 sore Latihan itu dipimpin Bernardo Tavares PSM Makassar dikabarkan akan merekrut pemain baru di Bursa Transport Geda kompetisi untuk memperdalam squad menghadapi putaran kedua Diberitakan sebelumnya, PSM saat ini memuncaki kelas semen sementara dengan koleksi 33 poin Unggul dari Bali United dan Madurai United Yang luar biasa dari pelatih kita Bernardo Tavares, Kabeks adalah salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda untuk bergabung di PSM Makassar Setelah menyaksikan informasi tadi, komentar Kabeks menyaksikan Di PSM memang sudah beberapa musim yang lalu Tradisi di squad PSM itu memang kita merekrut, senang ya merekrut pemain-pemain muda Kita itu jarang membeli pemain-pemain bintang Mungkin memang PSM ingin mengasah kemampuan anak-anak muda Pemain-pemain muda dibanding membeli pemain-pemain yang sudah menjadi bintang Dan itu positif menurut Kabeks? Sangat positif, memang seharusnya pemain bintang harus diberikan kesempatan bermain Biar mereka punya jam terbang, bisa dapat pengalaman Seperti ini kan, Reza Arya kan pemain muda Padahal kita punya kipar pengalaman, ada Rifki Moko Tapi tetap saja Bernardo Tavares memberikan menit bermain yang lebih kepada Reza Arya Dan itu keren ya menurut Kabeks? Keren, keren Oke luar biasa Selain itu Kabeks, saat ini kita sedang memimpin ya untuk kelas mencoba Alhamdulillah Alhamdulillah Kita di urutan pertama dan urutan kedua Ada Madura United Madura United yang juga tidak kalah kuat Nah, konsisten yang dibutuhkan menurut dari salah satu founder Boswa Group Aksa Mahmud Kita lewatkan informasi berikut ini pemirsa Sebagai pendukung PSM, Aksa sangat berharap anak-anak PSM mampu mempertahankan prestasinya Tingkatkan lagi kinerja karena tim lain lawan-lawan PSM juga pasti akan berusaha meningkatkan kinerja dan mengalahkan PSM Hingga putaran pertama musim kompetisi Liga 1 PSM berhasil memucaki kelas semen sementara dengan catatan 16 kali main, 9 kali menang, 6 kali seri, dan 1 kali kalang Aksa menilai dengan kembalinya Stadion Gelora Beja Habibie jadi markas PSM menjamu lawan tanding di putaran kedua Anak-anak PSM tentu mendapat suntikan dukungan dari supporternya Ia sendiri menyatakan akan selalu berusaha mendukung penuh PSM Salah satunya sedapat mungkin meluangkan waktunya untuk hadir di stadion menyaksikan PSM bertanding Ia menambahkan PSM merupakan salah satu kebanggaan masyarakat sosial Oleh karena itu, kalau prestasi PSM semakin bagus, maka kebanggaan masyarakat kepada PSM juga semakin baik Dukungan masyarakat pun akan semakin kuat Selain mengungkapkan harapannya, Aksa juga mengucapkan selamat pada PSM Karena dua pemain muda potensial PSM, yakni Yaakob Sayuri dan Ramadhan Sananta dapat berkontribusi dalam tim nasional Indonesia Kak Bek, salah satu founder dari PSM Makassar, Bapak Aksa Mahmud ini ingin bahwa PSM konsisten hingga akhir musim Komentar dari Kak Bek seperti apa? Bukan cuma dari wonder PSM ya Semua elemen Makassar Bersama, Sulawesi Selatan Sangat berharap Di musim ini semoga Bismillah, Ya Allah Semoga PSM yang juara Harus tetap konsisten Dan dengan permainan Begitulah ya Fokus Fokus Jangan melewatkan satu pertandingan pun Dengan kebodolan Dan pemain harus memegang prinsip Di setiap permainan itu adalah laga final Laga final Ya, biar mereka bisa bermain dengan fight Lebih fight lagi Oke, karena satu kesempatan yang lengah saja bisa saja membuat Ya, karena persaingan poin di klasemen Pada metode-metode Ketat ya Ketat, beda-beda 2-1 poin Jadi, kali ini di putaran kedua belum bisa diprediksi Karena poinnya sangat metode Baik, baik Harapan kita bersama PSM bermain secara konsisten Ya, konsisten Setelah menyaksikan beberapa informasi tadi Kak Bex Apa yang menjadi catatan, Kak Bex? Catatan Catatan sebagai supporter Atau Sebagai supporter Melihat Apa Kiner permainan Permainan PSM Fasilitas Atau seperti apa? Catatan sebagai supporter Untuk pemain sendiri Sudah oke lah Sudah oke lah ya Tapi Kembali lagi ke infrastruktur ya Yang orang Makassar tidak punya stadion Sayang sekali Padahal ini sudah 2023 loh Masa ia sekalas kota Makassar tidak punya stadion Tapi alhamdulillah Tapi alhamdulillah Orang pare-pare bisa menerima kita Bisa meminjamkan stadion mereka untuk kita Sama-sama menyaksikan laga PSM Dan itu yang menjadi harapan besar dari supporter dong ya Oke Sudah tidak bisa berkata-kata kalau soal stadion Aduh Baik Selebest people Kita berada di penghujung acara selebrasi PSM Bersama dengan tentu saja Kak Cantika Bex Nantikan selebrasi PSM setiap pekannya Tentu saja Di Selebest TV Lokal Lebih keren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!